yang amat kita khawatirkan itu tentunya adalah terjadi perubahan jadwal penerbangan atau bisa juga terjadi pembatalan penerbangan, itu hal yang sangat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat teman-teman semuanya, Jepangsa dan Jepang Nair nah pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sedikit membahas tentang penjadualan semula ataupun pembatalan penerbangan buat teman-teman yang sudah popping ticket itu tapi sebelum saya lanjut, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya ya agar teman-teman tidak ketinggalan tentang info-info dari saya untuk masalah maskapai penerbangan ketika kita sudah popping ticket ya kayak gitu kita lakukan sendiri ataupun dilakukan orang lain ataupun kita beli di kontor-kontor ticket yang terdekat di tempat setiamen kita baik kita belinya di agent-agent ticket, agent ticket internet ataupun kita beli sendiri melalui trapoloka ataupun melalui maskapai penerbangan yang sedara langsung ya tentunya yang kita khawatirkan itu tentunya adalah terjadi perubahan jadwal penerbangan atau bisa juga terjadi pembatalan penerbangan itu hal yang sangat kita khawatirkan ya kalau dulu-dulunya itu terjadi di maskapai penerbangan air Asia itu dulu-dulunya sering apalagi sekarang ya selama masih dalam suasana pandemi COVID-19 seperti ini tentunya kita merasa tidak aman ya oleh karena itu untuk mengetahui perkembangannya teman-teman selalu ikuti perkembangan-perkembangan yang ada di Malaysia maupun perkembangan-perkembangan COVID-19 ini yang ada di Indonesia karena itu sangat menentukan sekali ya jika suatu daerah negara itu COVID-nya meningkat maka bisa jadi itu berpengaruh kepada tiket kita juga ya contohnya ya yang dulu kalau air Asia itu mengalami perubahan jadwal penerbangan atau bahkan pembatalan penerbangannya akan tapi ini saya alami sendiri tiket yang saya pukulkan adalah maskapai penerbangan Malindo teman-teman ya ini adalah tiket kebanggaan atau favorit orang Indonesia karena Malindo ini adalah jarang katanya Malindo ini jarang mengalami engsel ya jadi kita akan bakas buat teman-teman yang sudah pukulkan tiket maskapai penerbangan Malindo itu baiknya teman-teman itu sendiri tahu bahwasannya selama masa pandemi ini masih berlaku masih ada tentunya suatu maskapai penerbangan apapun itu baik Air Asia, Malaysia Airlines, Garuda, ataupun Malindo itu bisa kena ya jadi dan ini saya alami sendiri jadi bagaimana untuk cara mengatasnya teman-teman ketahui ya bahwasannya maskapai penerbangan Malindo itu menjual tiketnya itu ada dalam beberapa kategori ya yang pertama adalah kategori super saver dengan kata apa itu 15 kg atau sebagai promo ya itu biasanya paling rendah diantara jenis-jenis tiket yang lain yang kedua adalah dan yang ketiga polio ya dengan bakasi 20 kg yang ketiga adalah flexi dengan bakasi 30 kg yang keempat adalah promo bisnis ya promo bisnis yang keempat adalah bisnis flexi jadi kalau bisa saya anjurkan seperti ini ya jadi kalau bisa saya anjurkan meskipun teman-teman itu ada harga promo ya promo super saver seperti ini akan lebih baik jika teman-teman itu mengambil yang volio ya atau teman-teman bisa mengambil yang flexi karena selama masih pandemi ini jika teman-teman mengambil tiket yang jenisnya volio ataupun flexi jika mengalami pembatalan penerbangan mungkin teman-teman bisa ribuk atau bokeng ulang dengan tampak bayarannya jadi itu masalah sebelum kita popping nah antisipasi yang kedua ya jika teman-teman sudah popping tiket Malindo ini teman-teman harap simpan nomor customer service Malindo ya jadi untuk mengantisipasi jika tiket teman-teman itu mengalami perubahan jadwal penerbangan ataupun tiket teman-teman mengalami pembatalan penerbangan jadi teman-teman bisa langsung untuk menghubungi pihak customer service Malindo di talian 037841 5388 ya teman-teman jatuh nomor customer service Malindo tersebut di dalam kontak kenalan teman-teman ini untuk mempercapat jika terjadi pembatalan penerbangan teman-teman langsung untuk menghubungi customer service Malindo teman-teman bisa menyimpan email dari customer service Malindo di alamat customers underscore care i8 malindo air.com jadi teman-teman jatuh alamat email Malindo tersebut sebagai antisipasi jaga-jaga jika suatu saat ada yang ketat tidak kena ataupun tiket teman-teman mengalami penundaan ataupun pembatalan penerbangannya itu yang harus teman-teman simpan sekarang bagaimana kita tahu ya bagaimana kita tahu bahwasannya tiket kita itu mengalami perubahan jadwal penerbangan atau pembatalan jadwal penerbangan ya atau pembatalan penerbangan tiket sendiri baik itu kita lakukan di agenda rafloka ataupun kita beli tiketnya itu secara langsung di maskapai malintunya kita akan dapatkan di email kita bahwasannya tentang jadwal perubahan jadwal penerbangan itu ada berbagai macam ya yang dirubah untuk jamnya saja jadi misalnya kita itu penerbangannya awalnya itu pada pukul 11 itu bisa boleh dirubah baik itu dimajukan seperti tiket yang saya beli ini ini adalah dibanjukan dari asalnya pada pukul 11 penerbangannya dimajukan ke pukul 10 karena masalah pandemi covid-19 teman-teman ketahui jika teman-teman itu beli sendiri dari maskapai penerbangannya ataupun teman-teman akan diberitahu oleh pihak terakoloka jika teman-teman membelinya di agenda terakoloka ataupun jika teman-teman membelinya di agenda kontor kontor-kontor tiket yang di luar itu nantinya teman-teman akan diberitahu mungkin melalui SMS seperti itu bahwasannya tiket teman-teman itu mengalami jadwal perubahan penerbangannya itu yang untuk perubahan waktu ya dimajukan ataupun dimundurkan waktunya dan kalau perubahan seperti ini teman-teman tidak usah khawatir dan teman-teman cukup print tiket yang baru setelah ada perubahan tersebut ya itu kalau retime waktunya retime untuk retime plat ya jadi untuk perubahan waktunya saja juga ada perubahan tanggalnya jadi di samping perubahan waktu tiket kita juga bisa mengalami jadwal perubahan di tanggalnya ya itu biasanya itu dimundurkan ya contohnya pada tanggal 10 kita booking kemudian 10 kita untuk penerbangannya kemudian kita diundurkan ke tanggal 11 ataupun tanggal 12 seperti itu itu juga masih aman ya kita cukup untuk memprint tiket yang baru itu saja jadi yang masalah perubahan jadwal waktu ataupun perubahan jadwal di harinya yang dirubah itu teman-teman masih aman teman-teman tidak harus melakukan apa-apa namun jika teman-teman mendapatkan pemberitahuan di emailnya seperti ini teman-teman ya ini seperti ini we regret to inform you that Malindo air flight bla 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 is right time early to depart air hours to COVID-19 contraint operation jadi jika teman-teman tidak mengerti tentang ini dan disitu di bagian bawah sekali itu teman-teman disuruh untuk menghubungi customer service di Malindo akan lebih baik jika teman-teman kalau masih bingung tentang itu teman-teman langsung menghubungi customer service di Malindo ya jadi teman-teman bisa menghubungi nomor yang saya sebutkan tadi yaitu 03-7841-5388 ya waktu yang sesuai adalah pagi kalau bisa ya yaitu pagi kalau usahakan teman-teman itu bisa menelpon customer service di Malindo dan disitu nanti biasanya customer service nanti setapnya itu akan menanyakan kode booking-nya ya seperti itu dan teman-teman utarakan rekamannya akan seperti ini yang biasanya kemarin disuruh saya telpon setap atau customer service di nomor tadi dan biasanya itu pada awalnya itu berupa rekamannya jadi cukup lama dan teman-teman sabar untuk menunggu sampai setapnya itu melayani teman-teman ya setelah itu biasanya dia akan menanyakan kode booking tiket teman-teman dan disitu teman-teman bisa utarakan data kode booking dan teman-teman sebutkan kalau memang terjadi pembatalan ya penerbangan maka teman-teman kalau bisa direbuk kalau bisa kalau tidak bisa ya mungkin teman-teman harus rekam daripada tiket teman-teman itu sendiri nah dalam kasus saya ini adalah perubahan yang tentang seribu jam tadi ya teman-teman saya call untuk customer service-nya Malindo dan dia angkat ya jadi kemudian saya sebutkan untuk kode booking dari tiket Malindo tersebut kemudian dia mengetahui dan setelah itu saya minta untuk mengirimkan tiket yang baru ya jadi tidak lama kemudian dia mengirimkan tiketnya ke email saya seperti ini di dalam email saya sudah ada dan saya mendapatkan dari jadwal yang baru di email saya nah itu saja video sharing pengalaman dari saya semoga teman-teman yang sudah booking tiket Malindo itu bisa belajar saya hanya sharing jika ada kata-kata yang salah atau silap dari saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan jika teman-teman sukakan video ini silahkan teman-teman like dan jangan lupa untuk share video ini agar teman-teman yang lahir yang ada di luar sana itu sama-sama tau ya kita akan jumpa kembali di video yang akan detang saya akhiri wabillahi taufiq wanitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati